Halo teman-teman semua kita kembali lagi di Wild Rift Gaming Di video kali ini gue ingin memberikan pendapat gue Tentang sudut pandang-sudut pandang gue pribadi Untuk game Suspect Mystery Mansion Mungkin banyak banget diantaranya teman-teman yang bertanya Tentang gameplay-gameplay dari Suspect ini Lalu kenapa dia itu konsepnya kita gak bisa mabar nih Barang teman-teman tapi dicampur sama publik segala macam Itu kenapa si Suspect ini dikonsep seperti itu Tapi sejauh pandangan gue pribadi Jadi kalian akan tau nih Oh ternyata game ini dikondisikannya seperti ini ya Seperti ini ya seperti ini ya kayak gitu ya Kalau misalkan teman-teman mau lanjutin nonton silahkan dilanjutin Dan jangan lupa buat di subscribe channelnya dan juga di like videonya ya Jadi kita akan langsung masuk ke tampilan gamenya Biar gue bisa jelasin secara lebih detail tentang pandangan gue tentang game Suspect ini oke Oke teman-teman semua Sekarang kita sudah ada di tampilan gamenya Dan banyak banget diantara teman-teman yang bertanya Bang gimana cara mabar Untuk cara mabar sendiri kalian itu yang pertama harus masuk ke play with friends ini Dan kalau misalnya nih kalian udah ada di friendlist nih ya Misalnya misalkan ini gue ada si kucing putih ini udah ada di friendlist Lalu gue bikin Bikin create match disini Jangan gue pas masukin sini Nah orang yang ada di friendlist gue Akan otomatis bisa join ke dalam room ini Tetapi kalau memang belum bisa Teman yang mau join itu harus menggunakan kode room Setelah disini kalian baru bisa saling nge-add Kalau misalkan udah nge-add kalian bisa langsung masuk Terus ada pertanyaan baru lagi Gak bisa ya kita mabar barang publik Dengan temannya misalkan satu orang atau dua orang atau tiga orang Jawabannya gak bisa Kenapa? Karena kalau misalkan kalian bandingin sama among us ya Misalkan gue akan balik lagi deh ya Balik lagi ke tampilan awalnya Kalian bandingin sama among us Among us adalah dimana gameplaynya mereka cuma sekedar mabar Mereka main bersama dengan metode gameplay yang seperti itu Atau konsepnya sama seperti ini juga Tapi mereka hanya sekedar mabar Sedangkan untuk suspect mystery mansion ini Itu beda teman-teman Ketika teman-teman itu bermain melawan publik Itu teman-teman selayaknya ngerank di mobile legend Ngerank di pubg Ngerank di mana lah Dimana kalian akan meningkatkan jumlah IQ nya teman-teman Nah disitulah mengapa mungkin pihak gamenya itu membuat kita ketika bermain bersama teman Itu tidak menggunakan IQ point Ya disitu Intinya disitu Ketika kita main bersama teman Kita gak pakai IQ point Mau kita kalah Mau kita menang IQ point kita gak akan berkurang Gak akan bertambah Berbeda konsep ketika kita bermain bersama publik Di klasik mode Ingat ya Di klasik mode Kalau kalian main di special event pun Ini tidak akan pengaruh Seinget gue Atau gue lupa Gue juga gak ngerti Yang penting Untuk klasik mode sendiri Disini kalian membutuhkan yang namanya IQ standard Buat bermain disitu Misalkan kalian mau main di mode intermediate Kalian harus punya IQ standard IQ point ini 1050 ke atas Baru role intermediate ini akan terbuka Kalau kalian masih di bawah 1050 Yang kalian bisa mainkan Hanya Role 5 guest dan 1 killer Yaitu 6 orang Jadi di tier beginner Begitulah Mengapa si suspect ini Gak bisa mabar bareng teman Ketika lawan publik Jadi kalau memang kalian mau mabar sama teman Ya harus sama teman-teman semua Jadi harus berame-rame Harus berempat minimal Harus berlima Berenam Bertujuh Berdelapan Dan itu tergantung dari jumlah Teman yang mau mabar sama kalian Berbeda kalau kalian main sama publik Disini kalian langsung akan bertemu orang-orang random Dari negara-negara yang random juga Kalau syukur ketemu orang Indonesia juga Ya syukur Kalau enggak yaudah Kalian harus pakai bahasa Inggris Buat berkomunikasi Buat ngoprol segala macem Mengajukan pendapat Argumen segala macem Kalian harus pakai bahasa Inggris Sekalian belajar bahasa Inggris juga Karena menurut gue Gameplay dari suspect ini Cukup bagus Karena kalian pasti dituntut Untuk bisa bahasa Inggris Kalau main sama publik ya Dan berpendapat itu Akan punya efek yang lebih baik Daripada kalian ngetik guys Karena Ada pembedaan Jadi kalau misalkan di game suspect ini ya Teman-teman Kalau misalkan kalian lagi in game nih Terus kalian ngomong Itu kalian kayak bisa dapat semua informasi gitu loh Kalau misalkan kalian paham ya Tapi kalau misalkan kalian sambil ngetik Sambil ngomong segala macem Kalau pas kalian buka kolom chat Atau kalian buka keyboard gitu Waktu kalian mau siap ngetik Itu kalian gak bisa denger apapun Jadi kayak semuanya bakal ke mute Ketika kalian mau bersiap buat ngetik Jadi kayak kalian bakal mendapatkan Informasi-informasi yang kurang Ketika kalian berusaha buat ngetik dulu gitu Kecuali semua playernya ngetik ya Tetapi untuk player publik sendiri Mayoritas pasti akan ngomong Banyakan Ya ada sih yang ngetik Tapi agak jarang lah Kalian cukup Kalau misalkan kalian bisa ngoprol Kalian lebih baik ngoprol Sambil merhatiin kolom chatnya Itu lebih gak masalah Kayak gitu Kalau kalian mau ngerank gitu Misalnya disini ngerank lah Gue bahasa lainnya ngerank lah Misalnya gitu Terus apa lagi ya pertanyaan-pertanyaan mendasar Yang mungkin teman-teman Bingung dengan game ini Terutama tadi Gimana cara mabar Gimana cara advance ya Untuk advance sendiri Ketika kalian sudah selesai bermain bersama publik Baru kalian bisa advance ya Jadi gue bakal kasih liat aja contohnya Tapi langsung di end screennya aja ya nanti ya Gue bakal coba main dulu Oke teman-teman Dan disini kalian bisa lihat Kalau misalkan kalian sudah selesai bermain Disini gue kalah It's okay Dan disini kalian akan menemukan Tombol add disini Jadi kalau misalkan kalian ketemu sama player indo Apa dan kalian itu udah kenalan Atau segala macam Kalian bisa add lewat sini ya teman-teman Jadi kalian bisa tinggal tekan aja teklik Kalian akan langsung bisa mabar sama mereka Ketika kalian itu ada Bikin room lah istilahnya lah Tapi yang bikin susah adalah Disini kalian harus punya kontaknya dulu Instagram ke atau apa Karena ketika kalian itu udah masuk ke friendlist Disini kalian itu gak bisa melakukan namanya chat Gak bisa janjian Eh yuk mabar Eh yuk ini Eh yuk ini Eh yuk apa Eh yuk apa Itu minusnya Menurut gue Jadi kalau memang dari Developernya tiba-tiba memberikan fitur Untuk chatting secara online Itu bakal lebih baik lagi Buat kita bisa mabar bareng teman-teman Yang ada di friendlistnya kita Kalau enggak itu bakal susah banget Alias kalian harus punya grup sendiri Atau kalian punya kontak dari orang yang ada disini Janjian buat mabar Atau kalian punya grup discord gitu Janjian buat mabar Baru kalian bisa mabar Itulah kekurangan dari game ini menurut gue Tapi secara gameplay Secara Kalian harus Pakai bahasa inggris Harus apalah Harus naikin IQ Buat dapet fiturnya lebih tinggi Segala macem Semuanya sudah Lebih dari cukup Buat gue Dan dari secara Konsep permainan Ada beberapa mode Segala macem Yang bisa kalian explore Itu juga menurut gue Sudah lebih dari cukup Apalagi kalau kalian mabar bareng Sama teman-temannya kalian Itu kalian bisa pilih Modenya sesuka hatinya Kalian mau main Hide and kill Kalian mau main Vigilane Kalian mau main chit chat Itu kalian bisa Setting-setting Kalau kalian main klasik pun Kalian bisa setting-setting Disini juga Untuk speednya lah Segala macem Gitu Sama kayak Bokas sih Kalau mabar ini Mabar yang Ya Tapi kalau mabar Bersama player lain Yes Terbatas Udah Secara public Kalian hanya bisa main Bersama public Secara random Dan belajar bahasa inggris Biar kalian juga bisa Mendapatkan Game-game yang seru Untuk suspect Ini Ya teman-teman Mungkin segitu Aja yang bisa gue bahas Untuk game suspect Mystery Mansion ini Pendapat-pendapat gue Tentang game ini Dan Sudut pandang gue Tentang game ini Kalau memang teman-teman Masih ada sesuatu Yang kira-kira Mengganjal nih Dan mau ditanyakan Teman-teman bisa tulis Di kolom komentar aja Silahkan teman-teman Tanyakan Kalau bisa gue jawab Gue bakal jawab Langsung di komentarnya juga Tapi kalau memang Belum bisa gue jawab Ya So sorry Gue bakal jawab Kayaknya gue belum bisa jawab Untuk pertanyaan kali ini Oke teman-teman Thank you banget Buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Sampai selesai Kalau teman-teman suka Silahkan teman-teman like Jangan lupa Kasih komentarnya Dan buat teman-teman Yang belum subscribe channelnya Ayo di subscribe channel lagi Kita sedang berusaha Untuk Ayo tembusin 1000 subscribernya 2 bulan 2 bulan 1 bulan 2 bulan Bisa lah ya Yuk bisa yuk ya Oke teman-teman Sampai jumpa lagi Di next video Be well and Go drive Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!